Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel TV bangunan dulu saya pernah buat video sangat pemasangan bodek sebenarnya udah lama ya dan disitu banyak dari kamar-kamar kita yang nanya di kolom komentar ya kurang lebih berbanyakan seperti ini Mas TV bangunan boleh enggak kalau kontak disambung terus ada juga lagi yang nanya ya Mas TV bangunan ini bondek saya lebih satu meter dari balokan kalau disambung gimana kira-kira aman apa enggak soalnya kalau dipotong kurang bondeknya nah itu karena begitu jadi kali ini TV bangunan akan membuat jawabannya dari pertanyaan kawan-kawan tadi seputar penyambungan bondek nah ini adalah contoh bondek yang disambung ya betul ya bondek yang disambung sudah disambung bahkan ini udah mau ditol ya karena apa disambung ya tentu saja karena sambungan bondeknya enggak pas berada di atas balok ya dan juga ruangannya ini tanggung-tanggung Mas Bro jadi susah ya kalau dipasin nah ini adalah titik-titik sambungannya Mas Bro kita lihat lebih dekat lagi ini adalah titik sambungannya bautnya eh baut ya baut pas sambungan pas dilakukan bagian bawah Mas Bro nah kawan-kawan lihat sendiri jadi kasih dua baut sudah cukup ya kasih dua baut pas dilakukan bawah kanan dan kiri nah gitu terus selanjutnya untuk perkuatan bagaimana Mas Bro untuk perkuatan tentu saja harus ada balok khusus ya nanti ada balok khusus pas di bagian bawah sambungan jadi seperti contoh yang kawan-kawan lihat ini 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 ruangan nanti di tengah ada balok penopang satu nah pas di bagian bawah sambungan juga ada balok lagi ya ada balok lagi jadi ada dua balok di bawah ini ya untuk satu as ya jadi sambungan sendiri terus pas di tengah pas di as ruangan niri balok penopangnya untuk penahan bombek ya Mas Bro ya dan di depan sini ada sambungan lagi Mas Bro nah kita lihat dulu titik tiangnya nah ini tiang dan di sebelahnya ini otomatis tidak pas balok ya sini ada sambungan sama ya seperti yang tadi jadi dibaut pas lakukan bawah dikasih dua baut saja sudah cukup ya Mas Bro ya dikasih dua baut semuanya terus begitu setiap lakukan bawah Insya Allah aman nah terus baut yang dipakai nah ini baut yang dipakai baut rumping ya Mas Bro ya yang biasa untuk pasang pejaringan jadi kita pakai baut rumping nah Insya Allah aman ini mudah didapatkan ya kawan ya baut yang biasa buat baja nah terus untuk hasilnya lebih bagus lagi ya Mas Bro ya jadi untuk sambungan yang sejajar juga dibaut ya Mas Bro ya menggunakan baut rumping tadi nah kita akan lihat kita kasih contoh ya Nah pasti sambungan yang sejajar Mas Bro yang arah memanjang dikasih baut lagi seperti ini pakai baut rumping juga ya karena 50 cm sudah aman nah ya gini contohnya supaya apa supaya nanti saat dicor sambungan tidak lepas ya tidak mekan nanti bawahnya meteng yang uduh nah jelek ya dia harus dipakai juga pas sambungan yang arah memanjang Oke cukup ya Mas Bro ya semoga saja jelas semoga saja bermanfaat apa yang saya sampaikan terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like kalau kalian suka sama video saya sampai ketemu video video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh